Intro Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom Selamat malam semuanya, gimana kabar Saudara semua? Saya berharap bahwa kita masih tetap hidup dalam kesetiaan, hidup dalam penyertaan Tuhan dan kita semakin hari semakin hidup berharap hanya kepada Tuhan, Amin Saudara semua, sebelum pada malam hari ini kita sama-sama beristirahat Saya akan membagikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu Sekali lagi kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 5 ayat 7 ini Saudara untuk mengingatkan setiap kita Bahwa kita harus berserah, kita menyerahkan segenap kekhawatiran kita kepada Tuhan Karena kita tahu Tuhan yang memelihara kehidupan kita Saudara, 2 hari lalu ada kejadian yang cukup unik yang mengingatkan saya tentang ayat firman Tuhan ini Yaitu pada saat saya bekerja, pada saat saya pagi-pagi saya pergi kerja dan pada saat saya sampai di tempat kerja Di saat saya mau membuka pintu, saya melihat ada 2 ekor kucing Saudara di depan pintu itu Nah, biasanya kucing ini nggak pernah sih, tiap pagi saya nggak pernah lihat ada kucing di situ setiap saya mau masuk kerja Tapi tumben pada hari itu tiba-tiba ada 2 kucing di depan pintu tempat saya bekerja Saudara Jadi di saat saya mau membuka pintu, tiba-tiba saya lihat ada 2 kucing Dan saya melihat kucing ini kayaknya kelihatannya sangat kelaparan Saudara Karena di saat dia melihat saya, dia mulai memanggil-manggil dengan bahasa mereka ya Dan saya tahu itu pasti karena mereka kelaparan gitu loh Suaranya terdengar sangat keras di saat saya buka pintu itu Jadi saya merasa agak nggak tega ya Saudara karena melihat mereka kayaknya sepertinya kelaparan Jadi pada saat itu saya bergegas pergi ke kantin Nah, pada saat saya pergi ke kantin, saya belilah itu nasi sama ikan Ikan goreng kan, kucing paling suka sama ikan ya Nah, pada saat saya beli, pada saat saya kasih mereka makan Nah, yang anehnya nih, 2 kucing ini salah satunya sangat manja banget sama saya Padahal saya ini orang asing gitu ya Tapi dia sangat manja Saudara-saudara Jadi, yang satu, di saat saya berikan dia makanan Dia datang langsung ke saya dan langsung dia makan apa yang saya berikan ke dia gitu Namun yang satu lagi, kucing ini aneh Di saat saya datengin, di saat saya kasih makan Bukannya dia mendekat, malah dia menjauh gitu loh Mungkin dia takut Atau mungkin dia memang kirain saya orang jahat Yang mau ngeracunin dia, jadi dia nggak berani dekat gitu ya Jadi dia langsung menjauh Alah hasil yang makan cuma satu kucing Nah, singkat cerita pada saat saya habis buka pintu dan saya masuk Ketempat kerja saya, saya masih mendengar suara kucing yang berteriak-teriak gitu ya Yang memanggil-manggil, sangat keras Saudara Jadi saya bingung, tadi perasaan saya sudah memberikan makan di depan sana Seharusnya kalau misalnya kucing sudah diberi makan, dia tidak mungkin teriak-teriak lagi seperti itu kan Nah, jadi pada saat itu saya coba deh keluar lagi Saya lihat kucing yang dua tadi yang di depan pintu itu Namun ternyata setelah saya cari-cari Suara yang paling keras ini bukan dari dua kucing ini Saudara Tetapi ada satu kucing yang ternyata setelah saya lihat ke bawah kan di depan pintu tempat kerja saya itu ada satu selokan Seperti paret itu, paretnya sangat dalam Bahkan sepertinya kalau kita jatuh ke bawah pun agak sulit untuk naik ke atas Sehingga di saat saya melihat ke bawah ternyata kucing itu Saudara Ada satu kucing, anak kucing jatuh ke bawah Saya bingung dong gimana cara menyelamatkannya gitu kan Nah, jadi singkat cerita Saya bingung gimana cara menyelamatin dia Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat satu kardus Saya ikat tali, akhirnya saya pengen tolong dia gini Singkat cerita Saudara Kucing ini di saat saya mau nolong dia Di saat saya datangin dia, saya turunin kardus Saya mencoba untuk supaya kucing ini tuh bisa punya inisiatif untuk naik ke kardus yang sudah saya buat Supaya saya bisa tarik dengan tali sehingga saya bisa menyelamatkan dia Gitu kira-kira ya Saudara Tapi apa yang terjadi, kucing ini malah lari Saudara Karena dia takut gitu ya, di saat saya datangin dia takut mungkin sama saya Jadi di saat saya mau nyelamatin dia Saya berharap dia masuk ke dalam kotak itu Namun ternyata enggak Saudara Ternyata kucing itu bukannya makin mendekat Tetapi kucing itu malah semakin menjauh Bahkan dia masuk sampai ke ujung yang saya tidak bisa jamah lagi Karena atasnya itu ketutup sama aspal Nah singkat cerita, tiba-tiba saya mendapatkan renungan seperti ini Saudara Berapa banyak daripada kita Seringkali tanpa sadar Kita seperti kucing yang jatuh ke dalam parit itu Saudara Di saat saya mau menolong dia Saya bermaksud baik untuk menolong dia supaya dia bisa keluar dari situ Namun bukannya dia mendekat Namun dia malah menjauh dan berlari semakin jauh Sehingga saya enggak bisa menolong dia Saudara Nah seringkali teman-teman disini Saudara-saudara semuanya Saya dapatkan remah begini Seringkali kekhawatiran kita menghasilkan ketakutan yang enggak perlu gitu Saudara Seringkali kita terlalu khawatir sama keadaan kita Kita terlalu khawatir dengan pergumulan kita Kita terlalu khawatir dengan setiap permasalahan kita Sampai-sampai kita tuh takut Kita tuh enggak pengen dekat sama Tuhan Kita tuh selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri Sampai-sampai kita tuh lupa bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa ingin menolong kita dalam setiap pergumulan kita Makanya firman Tuhan ini dibilang bahwa segala sesuatu Segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan Sebab Ia yang memelihara kamu Tuhan yang memelihara kehidupan kita Saudara Nah disini saya mulai mengerti Kenapa seringkali kekhawatiran kita Mempengaruhi kita sehingga kita sulit banget percaya akan kendak Tuhan dalam kehidupan kita Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tuh jahat Tuhan tuh enggak tolong saya Tuhan tuh enggak ngerti keadaan saya Tuhan tuh enggak bisa melakukan sesuatu untuk memulihkan keadaan saya Seringkali kita akan bersikap seperti kucing itu Benar Saudara Seperti itu kita bersikap kepada Tuhan Seringkali kekhawatiran kita melebihi kuasa yang Tuhan bisa berikan kepada kita Padahal firman Tuhan berkata di Matthew 6 ayat 27 Disitu firman Tuhan ada berkata Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya Disitu diingatkan bahwa Siapa yang diantara kita Oleh karena kekhawatiran kita tuh dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita Saudara Nah firman Tuhan sudah sangat jelas Saudara Bahwa kekhawatiran tidak akan mendatangkan apa-apa dalam kehidupan kita Kita harus sadar bahwa di saat kita khawatir Kita mulai meragukan Tuhan Kita mulai meragukan penyertaan Tuhan Sehingga kita seringkali enggak bisa melihat tangan Tuhan Saudara pada malam hari ini Kita mau sama-sama merenungkan kembali Apa yang membuat kita khawatir akhir-akhir ini Apa yang seringkali membuat kita meragukan pertolongan Tuhan Mungkin saat ini doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Tuhan Belum terjawab Mungkin seringkali harapan-harapan yang kita naikkan kepada Tuhan belum terjadi Namun pada firman Tuhan dan renungan Tuhan pada malam hari ini Mau mengingatkan setiap kita Serahkanlah segala kekhawatiran kita Saudara Karena kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang memelihara kehidupan kita Jangan kita bersikap terlalu berlebihan Jangan kita terlalu khawatir dengan keadaan kita Karena kita pun dalam keadaan kekhawatiran kita pun Enggak menambah apa-apa Saudara Jadi bagi setiap kita mungkin saya enggak tahu apa yang sedang Saudara alami Namun kalau misalnya Saudara mulai khawatir dengan kehidupan Saudara Saudara mulai khawatir dengan apapun pergumulan Saudara yang masih belum ada jalan keluarnya Tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan Karena kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita Nah firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 juga ada berkata Saudara Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Jangan bersandar kepada pengertian kita Saudara Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita Agar kita bisa melihat pertolongan kita Mungkin saat ini doa-doa kita belum terjawab Mungkin masalah kita belum selesai Pergumulan kita sampai dengan saat ini mungkin masih ada Namun kita mau tetap percaya dan kita mau tetap mengandalkan Tuhan Kita mau serahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, pergumulan kita kepada Tuhan Karena kita tahu dia satu-satunya Bapak yang memelihara kehidupan saya dan Saudara Amin Mari Saudara kita satukan hati, kita tutup mata dan kita berdoa Bapak kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapak Kami bersyukur karena kami tahu melewati berbagai musim dalam kehidupan kami Apapun yang sedang kami hadapi, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi Tuhan Bila kami selalu percaya bahwa kami tidak perlu khawatir Karena kami tahu Tuhan satu-satunya Allah yang memelihara kehidupan kami Bapak, ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu Ajar kami untuk selalu mengasihimu Dan ajar kami untuk selalu hidup dalam penyertaan-Mu Tuhan Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mau berjalan Dan biarkan kiranya kasih-Mu selalu mengalir bagi setiap kami ya Bapak pada malam hari ini Tuhan kami tahu Engkau Bapak yang baik dalam kehidupan kami Terus kuatkan kami Tuhan Teguhkan kami Tuhan Yesus Menghadapi setiap padai pencobaan dalam kehidupan kami Ajar kami untuk selalu berserah hanya kepada-Mu ya Bapak Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kami berdoa biarlah kendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami ya Tuhan Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mencek syukur Sama-sama kita katakan Amen Puji nama Tuhan Haleluya Terima kasih saudara Selamat malam dan selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya